Kembali lagi bersama channel paling top bahan bonsai dongkelak mania Saat ini masih bersama saya Awan dan Marco Kita akan melakukan proses wearing untuk bahan bonsai sisir Ini ada bahan bonsai sisir hasil dongkelan satu tahun yang lalu Sudah wayai untuk di wearing atau pengarah ranting Dan juga pembentukan karakter pada bahan bonsai sisir ini Tapi sebelum masuk ke tahap proses wearing Mengingatkan lagi kepada teman-teman sahabat dongkelak mania yang sudah buka channel kami Dongkelak mania jangan lupa tetap share channel ini Semakin banyak yang masuk ke channel kami Dan yang baru buka channel kami dongkelak mania Jangan lupa klik tombol bawah pojok Sama loncengnya biar selalu update Untuk berlangganan di channel kami dongkelak mania Kalau ada video-video terbaru di dongkelak mania Oke langsung saja kita masuk ke tahap proses wearing untuk bahan bonsai sisir Untuk tahap awal kita seperti biasa perunding dulu Untuk bahan bonsai sisir ini Pas motek yang wangi mas Siap Disini kita menjawab beberapa pertanyaan yang Kemarin sempet ditanyakan sama sahabat bonsai Cara membuat bonsai ini lurus kipi itu Kok biasanya teman-teman bingung kalau Mendapatkan bonsai lurus Nah itu bisa kita sesuaikan nanti Sesuai konsep kita Ataupun Kita bisa melakukan proses tekuan yang agak ekstrim Untuk membentuk karakter pada bahan bonsai yang lurus-lurus Sebenarnya lurus pun enak Tinggal perantingannya yang penting Kita sesuaikan Untuk sisir sendiri sebenarnya Kita gak perlu penyiraman secara rupin Seperti pohon lainnya ya Karena karakternya Mungkin di alamnya agak ekstrim Dan juga pas musim kemarau seperti ini Dia hampir minim air juga Jadi kalau semua kita pas musim Kemarau kita banyakin air Seperti musim rendeng Atau musim penghujan Biasanya nanti Pas musim penghujan tiba Malah kebanyakan sisir mati Karena kulite biasanya terus kandel Nah itu lahan makanan buat Lewan yang dinamakan Enggian-enggian atau len-len Terima kasih telah menonton 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 Oke demikian untuk proses wearing bahan bunsa sisir ini Nanti setelah proses penekuan ini nanti kita karantina dulu Kurang lebih sekitar nanti kita nunggu terubusnya Baru kita keluarkan kita kenakan sinar matahari langsung Jadi disini saya membuat dua tekuan Tapi disini tetap harus memperhatikan alur Jadi disini sudah kelihatan alurnya pada bagian ini Dia disini pada patahan tunas disini dia muter Nah dia disini kita ambil pada bagian ini Nah itu insya Allah itu gak akan mati Karena kita sering melakukan untuk proses tekuan bahan bunsa sisir ini Jadi kalau bisa kalau pemotongan alur ini jangan Kalau disisir jarang sekali kita membuat tekuan kita patah disini Disini juga harus diatas itu jarang Jadi biasanya malah dia muter atau kebalikannya seperti itu Nah setelah proses ini Tadi ya dikarantinasi kek Ojo langsung terus dipanaskan ya tetap mudar Sekian untuk bahan bunsa sisir ini Ukurannya ya sudah masuk ukuran large Jadi diatas 3 Eh udah masuk ya large Large paling kecil 45 cm Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Tetap nantikan terus video Kita di channel paling top Bapak bunsaidong lakmania Sempenting pantengin terus Dan jangan lupa share Apabila video ini Menurut teman-teman menarik Link grup-grup sebelah Ya ramasalah seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Maturun dan salam bunsaidong Mantap Mantap bro Mantap Sampai jumpa